Halo sahabat Goda-Gado, apa kabar? Ya mudah-mudahan tentunya kabar baik selalu dan tak kurang satu apapun. Sahabat Goda-Gado, ternyata yang namanya keluarga terlebih anak-anak nih saat mereka di usia pertumbuhan. Jelas ini bawaannya pengen makan-makan dan terus makan atau ya paling tidak nyemil atau ngemil. Nah kenapa sebabnya di kita nih orang-orang Sunda bilang untuk keusia pertumbuhan ada istilah bilatung dulang. Hasrat untuk makannya yang berlebih yang over makannya disebut bilatung dulang. Ya baiklah sahabat Goda-Gado channel, tapi tak jarang anak kita juga bikin jengkel ya. Sudah dibikinin ini ternyata gak suka. Karena apa? Karena mereka sudah terkontaminasi media. Mereka tahu mana yang viral atau mana saja makanan yang biasa saja. Oh tidak. Dan ternyata sahabat dari sekian banyak jenis makanan terpavorit adalah makanan atau cemilan yang digoreng. Termasuk yang satu ini sahabat, yaitu tahu walik isi indomie. Sahabat Goda-Gado channel, untuk membuat tahu walik isi indomie, bahan yang kita butuhkan satu bungkus indomie bisa rasa apa saja ya. Opsional, terserah sesuai selera tentunya. Kemudian satu butir telur, dan wortel, juga bawang daun secukupnya. Kemudian yang terpenting lagi adalah tahu pong atau tahu popong. Jadi tahu yang gak ada isiannya. Rebus mie cukup peti pera deh. Eh, apa tuh peti pera? Yang sedang-sedang saja. Ya, ya gitu kan. Nah, terus setelah matang, angkat dan diriskan. Kemudian sahabat, campurkan mie yang sudah kita rebus dengan wortel yang sudah kita potong-potong. Lalu bawang daun juga jangan lupa. Dan pencahkan juga telur, lalu kemudian campurkan. Diaduk sampai rata ya sahabat. Dan jangan lupa, bubuih juga tepung tapioca. Tentunya agar ada sedikit merekat. Dan pada saat digoreng, itu yang namanya mie tidak kemana-mana. So, sahabat Goda Goda Channel. Setelah semuanya siap, sederhana tahu sudah kita balik. Isikan adonan mie tadi ke dalam tahu. Nah, kemudian panaskan minyak, lalu digoreng. Dan ada tips khusus pada saat menggoreng nih sahabat. Setelah minyak panas nih, masukkan tahu walik yang tadi. Dan jangan dulu dilepas. Begitu masuk, tahan sedikit pakai spatula. Ya, maksudnya biar mie tidak mengembang kemana-mana dan tidak terlepas dari cangkangnya. Jangan lupa juga, dibolak-balik agar warna kuningnya merata dan matangnya pun merata. Angkat dan tiriskan, lalu hidangkan. Ini dia, tahu walik isi indomie. Baik, sahabat Goda Goda Channel. Itu tadi, tahu walik isi indomie. Tentunya dengan bahan yang murah dan pembuatan yang mudah. Ya, selamat mencoba, sahabat. Terima kasih atas kebersamaannya. See you next time. Terima kasih telah menonton N easeloppir TIME arbitrária. Terima kasih telah menonton FGD! Terima kasih telah menonton!